Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang saya hormati Ketua dan Wakil Ketua dan seluruh anggota Komisi 1 yang saya banggakan Bapak Panglima para Kepala Staff dan seluruh jajarannya pertama-tama tentunya saya ingin mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa karena ini rapat kerja yang pertama mungkin yang saya ikuti dan mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah SWT Yang kedua saya menyikapi apa yang disampaikan Pak Panglima tentang persiapan untuk menghadapi hidur fitri dan pilkada saya memberikan apresiasi yang tinggi sekali karena cukup komprehensif sekali dan harapannya insya Allah seperti tahun-tahun sebelumnya tugas-tugas TNI dalam membackup Polri disini insya Allah akan semakin lancar Yang ketiga saya tadi sudah disinggung oleh sahabat saya dari PKB tentang di luar konteks hari ini pertama yaitu menyangkut tentang indeks demokrasi kita dimana dimana saat sekarang indeks demokrasi Indonesia sekarang ini sudah sangat rendah sekali bahkan diperkirakan itu dibawa Papua New Guinea dan Timur Leste nah tentunya kita menginginkan agar indeks demokrasi ini kita bisa angkat kembali nah saya melihat tadi sudah disinggung oleh rekan saya salah satu yang memperkuat indeks demokrasi kita sebelumnya itu adalah adanya reformasi yang dilakukan oleh TNI pada saat sebelum pada saat pemerintahan Orde Orde Baru dan awal daripada Orde Baru reformasi itu sangat positif ditangkapi oleh para pegiat pegiat demokrasi di seluruh dunia begitu pun jauh di dalam negeri nah di dalam perjalanannya ini saya melihat bahwa memang proses proses reformasi yang dilakukan TNI itu sangat positif sekali bahkan juga membuat terus terang saja integritas dan kemampuan TNI di dalam hal menjalankan tugas sesuai dengan undang-undang 34 itu semakin maksimal nah itu yang yang kami lihat ikim politik Indonesia dan demokrasi Indonesia semakin bagus tidak lepas daripada peran TNI di dalam mewisahkan diri dalam politik praktis nah itu juga menjadi komitmen kita semuanya bahwa kita komit untuk tidak membawa bahwa TNI ke dalam politik praktis dan juga tidak berusaha untuk membawa TNI kembali menjalankan fungsi seperti sebelum reformasi nah akhir-akhir ini Pak Panglima muncul suatu gagasan untuk merubah undang-undang ASN agar memberikan kesempatan kepada kepada TNI aktif untuk ikut di dalam peran sebagai ASN menjalankan pemerintahan pada pos-pos tertentu kalau dari sisi integritas dan kemampuan tidak diragukan itu catatan kami karena bagaimanapun TNI sudah teruji dalam semua sistem dan iklim apapun sudah teruji mampu mengatasi persoalan apalagi di dalam hal pemerintahan yang sifatnya pemerintahan sivil nah wacana ini bertembang sangat luas sekali dan mendapatkan suatu masukan yang kelihatannya sudah mengkristal bahwa ini akan diformalkan melalui revisi undang-undang nah yang saya ingin ingin sampaikan dan ingin pertanyakan dari sisi subyektivitas dan pihak TNI sendiri kira-kira bagaimana tanggapannya terentang masalah ini apakah akan tetap seperti sekarang atau bagaimana karena kami juga menyadari bahwa memang juga ada keuntungan dari pihak TNI kalau itu diperbolehkan salah satu adalah bagaimana mengatasi job diskretion yang ada di lingkungan TNI karena mungkin terdapat over supply banyak perwira-perwira tinggi yang berkualitas yang sangat luar biasa dari sisi knowledge dan kemampuannya yang belum mendapatkan kesempatan untuk berbakti kepada bangsa negara mungkin ini salah satu skanalisasi tetapi yang menjadi perhatian prioritas sekarang ini adalah menyangkut masalah apakah ini akan menurunkan indeks demokrasi kita yang sekarang sudah semakin dini atau bagaimana nah tentunya pandangan panglima di sini diperlukan sebagai memperkaya wacana kita untuk bagaimana melakukan revisi undang-undang ASN tersebut nah yang ketiga ingin saya sampaikan karena saya tahu Pak Panglima ini masih masa tugasnya masih lama dan kita secara kebetulan sebentar lagi akan akan diresmikan dan dilantik Presiden Republik Indonesia yang baru dan kita tahu sendiri bahwa komitmen Presiden kita yang baru ini terhadap alutsista Indonesia itu sangat luar biasa nah menyikapi hal itu sebentar lagi Oktober dan sebentar lagi tahun baru 2025 untuk APBN baru kita akan menghadapi APBNP dan tentunya saya bermimpi bahwa anggaran Kementerian Pertahanan ini itu tidak tidak poco-poco naik turun naik turun belum pernah tembus di atas 140 triliun nah saya menginginkan saya mengharapkan bahwa Pak Panglima di sini yang sudah kira-kira senada dengan misi Presiden baru yang akan datang ini tentunya ini adalah momen untuk mengambil mengambil suatu suatu momen yang tepat bagaimana agar anggaran alutsista kita ini semakin meningkat dan signifikan sehingga kebutuhan terhadap MFF ini betul-betul terpenuhi nah kalau itu yang dipersiapkan mudah-mudahan sudah dipersiapkan dan diantisipasi saya yakin dan percaya kita akan memiliki efek gentar terhadap negara-negara sahabat lainnya dan juga tentu akan lebih kekuatan TNI dalam mempertahankan NKR ini akan semakin dapat kita andalkan saya pikir itu saja Pak Panglima Ibu Ketua terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb Terima kasih